Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube, bertemu lagi dengan saya selamat rahayu kali ini saya ada sebuah laptop ini asus x441u dan saya ada sebuah SSD samsung ini, jika sobat ingin tau prosesnya, sobat bisa ikutin video ini sampai selesai oke langsung aja sob kita buka ini, kerus SSD nya kita unboxing oke, kita buka kira-kira ada apa aja isinya ini samsung SSD 860 EVO yang sata ya sob ya ini samsung di dosnya terteralui tulisan apa aja oke, kita lihat, di dalam dos ini apa aja isi dari paket penjualannya oke, ini manual book kali ya ini di segel manual booknya kita coba buka sob oh, kartu garansi kali ya oke, kita tutup aja kita singkirkan dulu kemudian di dalamnya ada ini SSD nya oke, ini tampilannya seperti ini ini ukuran 2,5 inch sata 2,5 inch jadi ukurannya sama dengan harddisk sata 2,5 inch pada umumnya hanya ini terasa ringan sekali ya sob kalau SSD itu ringan karena di dalamnya udah gak menggunakan piringan oke, gak ada apa-apa lagi di lulusnya hanya itu aja isinya oke, kita cabut dulu udah mati kemudian ini baterai nya sistemnya masih yang model baterai tanam ya sob jadi kita gak bisa lepas baterai nya dulu oke, kita buka semua bautnya oke, kemudian saya menggunakan ini penyungkit yang biasa saya gunakan untuk membuka ini pinggirannya seperti ini sob selamat menikmati kemudian bagian belakangnya sebelah sini sob kita juga buka kita sungkit kekini sob oke, udah mulai kebuka nih sob oke, kita buka pelan-pelan kita lepas fleksi nya oke, kita lepas ini kita singkirkan dulu sudah terlihat ini harddisk nya akan kita ganti dengan ssd nya oke, harddisk nya yang akan kita ganti dengan dan ssd ini jadi jika sobat mau upgrade ssd sobat pastikan dulu di dalam motherboard nya sudah support atau sudah tersedia slot m2 atau belum kalau sudah artinya sobat bisa menambahkan ssd dan harddisk tidak perlu kita lepas tapi kalau belum kayak laptop yang ini seri ini belum tersedia slot m2 jadi kita harus menggantinya jadi resikonya kita gak ada harddisk nya artinya ketika kita akan upgrade ssd ya harus yang ukur kapasitas nya minimal yang agak besar karena tidak ada harddisk lagi di dalamnya dan nanti harddisk yang satu teranya bisa kita jadikan menjadi harddisk eksternal oke tinggal kita pasangkan ke bracket nya seperti yang harddisk tadi terpasang di bracket ini pastikan jangan sampai terbalik oke setelah semua terpasang kita pasangkan lagi kita pasangkan di slot ini oke udah ya sob tinggal menggantikan posisi si harddisk nya jadi artinya ketika kita upgrade sebuah ssd kita menggantikan harddisk nya tidak menambahkan fungsi ssd tersebut selanjutnya tahap pemasangan kita pasang aja langsung sob oke kita pasang ini fleksi nya disini ada fleksi keyboard dan fleksi touchpad kita pasang fleksi touchpad dulu kemudian fleksi keyboard ini kita pasang oke kalau udah kita tutup lagi pastikan semua udah rapet oke selanjutnya kita baut lagi kita pasang seluruh bautnya terus kasi kita pasang terus kemudian перепojar yang terus Monsieur sepenuh terus terus selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua baut sudah terpasang setelah selanjutnya proses instalasi kita siapkan dulu ini disini saya sudah punya flash disk bootable berisikan windows oke langsung saja kita nyalakan untuk proses instalasi oke kita masuk ke bios dulu ini buat tablenya kita pilih yang flash disk nya oke udah terdetek ssd nya oke ini sun disk untuk jadi buat tablenya oke masuk ke windows langsung cepat ya sob ya oke udah keluar langsung saja kita proses instalasi untuk proses instalasi lebih detail videonya sebenarnya ada di tutorial instalasi tapi disini juga saya akan tampilkan proses instalasi nya secara sekilas sobat bisa amatin sampai selesai selamat menikmati 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 oke proses instalasi selesai oke udah masuk ke windowsnya dan sekian video dari saya terima kasih telah menonton jangan lupa like komen jika ada yang perlu ditanyakan dan subscribe untuk update video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati